Sore, Bang Margi, seluruh pendengar Sindo Trijaya Trijaya FM, sehat ya? Alhamdulillah Selamat ulang tahun dulu nih untuk Perindo Yang ketujuh Ini masih usia lucu-lucunya ya? Baru masuk SD SD, lagi lucu-lucunya Lagi demen main, kesana kemari begitu ya? Iya Tapi udah mulai bisa lari Ust, udah bisa lari ya? Iya, kalau anak-anak Umur tujuh tahun itu kan jalan udah bisa Udah siap untuk lari Mas Erbut, ini ada yang menarik loh Soal konvensi rakyat ya Kalau biasanya kan kita dengar konvensi capres Yang digelar oleh sejumlah partai politik ya Ini konvensi rakyat Apa yang menarik dari PIDATO PAHT Dan apa yang mendasari PAHT Melahirkan gagasan untuk konvensi rakyat ini? Ya, perlu diketahui bahwa Partai Perindo adalah partai yang membuka ruang ya Konvensi rakyat Untuk memilih calon anggota legislatif Di semua tingkatan Tadi Bang Margis sudah sampaikan Mulai dari DPRD Kabupaten Kota Provinsi sampai DPR RI Dan kita membuka peluang ini secara luas Tentu ada tujuan gitu ya Pertama kita ingin melalui partai Perindo Membuka seluas-luasnya Bagi seluruh anak bangsa Tentu yang memiliki hak ya Memenuhi kriteria Untuk dicalonkan atau mencalonkan diri Melalui partai Perindo Kita buka Jadi Saya kira konvensi rakyat yang digagas oleh partai Perindo ini adalah Ide Yang Yang Kita anggap ini adalah ide berani ya Bahkan kita mengatakan ini adalah Ide yang sangat original Oke Gitu Karena Kita tahu Dan kita pun belajar Ya Kita tahu bahwa partai Perindo Ikut dalam Pemilu Tahun 2019 Dan kita belajar dari situ Kita lihat Dan kita betul-betul ingin Bahwa Orang-orang nanti yang diajukan itu Adalah orang-orang yang memiliki kompetensi Memiliki kapasitas Memiliki integritas Pokoknya harapan kita sangat besar ya Dari konvensi rakyat ini Dan tentu mekanisme ini adalah Tepat menurut kami dilakukan Karena Dengan dibuka ini seluas-luasnya Maka Kesempatan siapapun Ya Untuk maju menjadi calon Anggota legislatif dari bermacam-macam singkatan itu Kan menjadi terbuka Luas Dan Kami juga mengusung yang kedua Mekanisme ini nanti Akan kita Lakukan Semua berbasis pada teknologi informasi Oh Gitu Jadi teknologi informasi ini yang Partai Perindo menjadi Partai pertama Yang mengusung E-demokrasi 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 Artinya adalah Demokrasi digital Oke Kita ingin memastikan Mulai dari prosesnya Ya Pengajuan calon Sampai nanti Kita akan Memutuskan melalui E-voting Ya Kita Sekarang Masuk pada tahap DPP Setengah menyiapkan Tahap finalisasi Aturan main Mengenai konvensi ini Artinya apa Dengan ini semua Nanti Kita akan membuktikan Bahwa Partai politik Sudah saatnya Membuka Ruang Dan selama ini kan kita tahu Partai politik sering dikritik Tidak transparan Partai politik dikritik Ya Tidak Melalui mekanisme yang Yang baik Dalam rekrutmen Menjadi oligarki Menjadi oligarki Dan kita ingin pastikan Melalui Konvensi rakyat Semua orang Terbuka Lalu kemudian Prosesnya pun Kita perkenalkan Kita akan implementasikan Dengan E-demokrasi Mas Erbut Berarti bisa dikatakan Perintu membuat tradisi baru Dan apakah itu Menjadi salah satu ciri Dari partai modern Ya Kita mengarahnya ke sana Dan tidak bisa dipungkiri Bahwa Masyarakat kita Hari ini ya Lalu lintas di internet itu 170 juta Masyarakat Indonesia Pengguna internet Oke Dan perbincangan-perbincangan Politik di ruang-ruang Media sosial Luar biasa Dan kita tahu Kedepan Bahwa pemilih-pemilih Muda Dan pemilih-pemilih Pemula Yang melek terhadap Teknologi Ini juga sangat besar Dan ini menurut saya Adalah peluang Bagi partai politik Dalam hal ini Perindo Sangat-sangat Menyadari Kedepan kita Harus menjadi partai modern Partai yang terbuka Partai yang membuka Seluas-luasnya Kepada masyarakat Untuk bersama-sama berjuang Sesuai dengan tujuan kami Karena eranya kan seperti itu nanti ya Iya Karena Mau tak mau kita akan masuk pada Era itu ya Sama dengan masa pandemi Kita gak pernah menyangka Bahwa pandemi akan datang Kalau kita bicara tentang Infrastruktur pembelajaran online Tentu kita gak siap Semua akan bilang gak siap Tapi situasi ini Memaksa kita semua Pada akhirnya Bekerja dari rumah Oke Lalu belajar dari rumah Dan otomatis Semua pada akhirnya UR Oke Mas Erbot Sebelum lebih jauh Mengenai tadi ya Demokrasi digital Dan juga konvensi rakyat Kita singgung nanti Kalau kita bicara tadi Itu tentu sesuatu Apa ya Hal yang visioner Tapi kan Kita Tidak lepas dari Regulasi Atau sistem politiknya Nah sistem politiknya Baik undang-undangnya Aturan yang lainnya Support untuk itu gak Ya Artinya begini Itu kan mekanisme internal Yang akan diberlakukan oleh Partai Perindo Dengan E-demokrasi tadi Kita membuka ruang Konvensi rakyat Lalu kemudian Nanti harapan kita Orang berbagai macam profesi Ya Bisa jadi Lawyer Pekerja seni Artis Lalu kemudian juga Aktifis Bisa jadi guru Ya Apapun profesinya Bahkan Tidak menutup kemungkinan Masyarakat-masyarakat Yang luas Dengan berbagai macam profesi Misalnya Entrepreneur Entrepreneur Youtuber bisa juga Youtuber Celebram Dan segala macam Kita membuka ruang itu Dan mungkin selama ini Banyak orang yang ingin maju Menjadi calon anggota legislatif Lalu kemudian tidak memiliki Akses 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 politik itu pasti Lalu kemudian Tidak pede Tidak pede Tidak pede karena apa Karena memang Kita tahu bahwa Sistem rekrutmen partai Biasanya kan di ujung-ujung Ya Menjelang Pengajuan datar calon Dan sebagainya Nah sekarang kita memastikan Memang Pemilu masih 2,5 tahun Justru itu Persiapanya harus dari sekarang Bagi Perindo 2,5 tahun ini adalah Momentum bagi kita Untuk membuat Ya Ini menjadi terbuka Oke Lalu kemudian harapan kita Kita mengundang Kita mengundang Semua masyarakat Ya termasuk Ibu-ibu rumah tangga Ya oke Untuk bergabung ke Perindo Jadi ini mekanisme Internal Tapi nanti outputnya itu Tidak akan berbenturan Dengan sistem politik Ataupun regulasi yang ada Oh ya tidak Karena kan mekanisme E-demokrasi itu Akan kita terapkan Di partai Perindo Ya artinya Nanti kan Misalnya begini Kita ambil contoh lah ya Ini yang sedang kita Matangkan adalah Nanti Seseorang yang ingin maju Melalui partai Perindo itu Misalnya dari kabupaten Maka Dapil Ya dapil tertentu Misalnya dari satu kabupaten X misalnya Lalu kemudian Yang bersangkutan bisa mencalonkan Secara pribadi Lalu kemudian bisa juga Dicalonkan oleh Kelompok masyarakat Lalu kemudian Mulai dari proses informasinya Proses pendaftarannya Lalu proses dukungannya Proses pemilihannya Karena nanti kita akan menentukan Batasan Bahwa yang akan nanti Direkomendasikan Untuk maju Itu adalah Yang mendapatkan dukungan Misalnya Melalui E-voting tadi Nah makanya saya katakan Ini adalah mekanisme Yang akan dijalankan oleh Partai Perindo Secara internal Disitu masyarakat kan Bisa mengakses Mas sorry saya potong Ini khusus kader Atau bagaimana Oh terbuka Terbuka Nggak harus kader Tidak harus kader Kan tadi saya sampaikan Ini kan terbuka Silahkan Jadi yang nggak punya Katai Perindo Bisa ikut juga Ikut silahkan Nanti kan ada Kita sedang menyiapkan Dan insya Allah Dalam waktu dekat Dalam bulan ini Kita tengah Menggodok momentumnya Untuk memperkenalkan Tim Jadi nanti ada Panitia pengarah Ada Panitia pusat Nanti Pasti nanti Dan ini juga Kita menggunakan Atau mengundang Teman-teman Yang memiliki Kepakaran Di bidangnya Jadi nanti Kita juga akan Mengundang Toko-toko publik Para pakar Untuk memantau Proses ini Sehingga Di dalam Proses recruitment Yang nanti akan Menggunakan Basis IT ini Betul-betul Memiliki Tingkat kepercayaan Yang tinggi Bukan hanya dari Sisi transparansi Tapi juga Siapa sih Panselnya Siapa sih Panitianya Nah ini juga Menurut saya Dan menurut kami Di Partai Perindo Menjadi sangat penting Tapi nanti Ujungnya tetap Di publik itu Melalui Demokrasi itu ya Ya Demokrasi Itu kan Nanti kan Basisnya adalah teknologi Jadi nanti kita akan Buka satu web Lalu kemudian Semua Di Unduh di situ Pendaftaran Mas nanti yang Menentukan Yang Lolos untuk Dicalon kan Tim ini tadi Yang tersebutkan Oh ya tidak Ini nanti ada Mekanisme Yang nanti kita akan Susun Melalui sistem teknologi Tadi Iya Nanti akan didukung Oleh masyarakat Yang memiliki hak pilih Di daerah tersebut Misal Misalnya Jakarta Jakarta kan tidak punya DPRD Kabupaten Kota ya Semua adalah DPRD Jadi ada semacam Pranya ya Mas ya Persis Jadi nanti ada Tiga tahap Bang Margi Jadi ada tahap Prakonvensi Ada tahap Konvensi Ada tahap Finalisasi Nah tahap Konvensi itu Nanti Tahap Prakonvensi itu Salah satunya adalah Pencalonan Konvensi adalah Pemilihan Pemilihan itu siapa yang memilih Adalah orang-orang yang nanti Berbasis Di wilayah Dimana yang akan maju Misalnya saya maju Di dapilnya Persis Yang akan terwakili Persis Misalnya saya maju Dari DKI Jakarta Maka Nanti saya akan didukung Akan dipilih oleh Orang-orang yang Berada di DKI Jakarta Tidak boleh lintas Kalau kemudian nanti Ada tahap Finalisasi Tentu Basis dukungan Terbanyak melalui E-voting tadi Inilah yang nanti Akan menjadi Caleg-caleg Unggulan kita Nanti kalau penempatan Nomor-urutnya Ada mekanisme lagi Ada mekanisme lagi Dan nanti kita Mengenal juga Ada caleg perintis Jadi tentu Caleg-caleg yang kita Buka ini adalah Tentu kan nanti Kita lihat Ada mekanisme Yang kita lihat Ada tim Tim juga yang memberikan Pertimbangan kepada kita Tapi bukan berarti Tim ini yang memberikan Penilaian Tetap ini adalah Yang akan memberikan Suara adalah Masyarakat langsung Melalui voting tadi Dan yang menarik tadi Dicalonkan Dan mencalonkan Jadi artinya Bisa jadi Ada seseorang Yang sebenarnya Punya potensi Untuk wakil rakyat Tapi mungkin tadi Tidak ada akses Atau ada faktor lain Tapi ketika Dicalonkan Jadi Ada kesempatan Untuk mereka ya Mas Herbut ya Persis Jadi kan Kita tahu Tidak semua Bahkan ada Masih banyak yang Alergi dengan politik ya Persis Jadi kadang-kadang Kita tahu Seseorang itu Tokoh di masyarakat Pejuang Katakan misalnya Pejuang lingkungan Atau pekerja-pekerja Aktifis Sosial Mereka tentu Tidak memiliki akses Ke partai politik Yang kedua Kalau akar Akar rumput Atau grassroot Dukungan-dukungan Dari masyarakat Karena mereka Bekerja Langsung di tengah masyarakat Itu sangat-sangat yakin Kadang-kadang kan Tidak semua orang Memiliki Keinginan Untuk majunan Makanya Kita buka ruang Tidak harus Dia mencalonkan diri Tapi juga bisa Dicalonkan oleh Kelompok-kelompok Tertentu Sehingga Kadang-kadang yang Tidak percaya diri Dengan adanya kelompok Diakinkan Oh ya maju Didaftarkan Dan orang Kemudian Menjadi percaya diri Nah proses inilah Yang kemudian kita buka Seluas-luas Oke dan semuanya By system ya mas ya Iya nanti Itu akan Dalam satu kanal Yang kita Kelola Artinya gini Artinya bahwa Like and dislike Kemudian ada kepentingan Pengurus partai Dan sebagainya Itu akan Diminimalkan ya Sangat Artinya bahwa Keputusan nanti Yang lolos Untuk menjadi caleg itu Tidak hanya diputuskan Di DPD atau DPW Atau di PP Tapi memang diputuskan langsung Oleh masyarakat Yang akan diwakili Di dapilnya itu ya Iya Makanya kita buat Mekanismenya Seketat mungkin Setransparan mungkin Dan masyarakat bisa mengakses itu Kan itu hakikat daripada teknologi informasi Oke Ya sama dengan misalnya E-government Apa fungsi e-government Agar ada transparansi Nah juga e-demokrasi E-demokrasi ya kita menuju Dan ke depan juga Rasa-rasanya kan Kalau isu E-voting itu kan sudah lama Ya Di 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 Wacanakan Tapi ya memang Kita masih perlu waktu Kita dalam artian adalah Bangsa ini masih perlu waktu Nah makanya kami di Partai Perindo Mencoba itu Mencoba itu Kemudian memperkenalkan E-demokrasi Dan kita katakan bahwa Kita bisa pastikan Bahwa proses-prosesnya Nanti Melalui satu kanal Yang kita buka Konfensi Rakyat Partai Perindo Lalu kemudian Masyarakat dari berbagai macam kalangan Bisa mengakses Bisa melihat Lalu kemudian memastikan Bahwa setiap tahapan itu Bisa diakses Melalui itu Baik Mas Bukan jaminan ya Apa yang Meyakini Perindo Bahwa dengan mekanisme Konfensi Rakyat Itu akan terjaring Atau akan muncul Potensi-potensi masyarakat Yang memang Bisa Diandalkan Atau nanti Amanah lah Untuk menjadi wakil rakyat Kan Tidak semua orang tadi Itu misalnya Mau terlibat Atau mungkin Tidak semua orang Juga mau ikut gitu Ya Jadi Mekanisme yang kita Buat tentu Berdasarkan berbagai macam Pertimbangan Ya Kita melihat Dan kita pun belajar Dari Pemilu sebelumnya 2019 Bahwa segala sesuatu Yang disusun Mendekati hari H Tentu Ada kekurangan Nah kita belajar dari itu Lalu kemudian Kita juga lihat Dan gampang sekali Diakses oleh Di berbagai macam media Misalnya Bahwa Orang Memiliki kemampuan Lalu kemudian Kadang-kadang Dikalahkan Ya Orang memiliki Kapasitas Dikalahkan Oleh siapa? Tadi Oleh oligarki Politik Lalu kemudian Orang-orang yang memiliki Akses pada partai politik Tokoh-tokoh Partai politik Dan itu yang kita Minimalkan Di Perindo Untuk 2024 Dua setengah tahun ke depan Kita mulai Bergerak Dan ini Tidak hanya berhenti Nanti Bang Margi Dan seluruh pendengar Terijaya Bukan hanya berhenti Sampai tahap Finalisasi Setelah itu Kita akan nanti Punya database Calon-calon Dari semua tingkatan Dan itu nanti Akan masuk Ke fase berikutnya Untuk Mempersiapkan diri Mereka bertarung Dalam pemilu 2024 Yang kemudian Nanti kita akan Gagas semacam Sekolah politik Yang memberikan Pembekalan kepada mereka Bagaimana bertarung Di akar rumput Dan bagaimana Aspek-aspek Regulasi tadi juga Yang akan kita berikan Kepada mereka Apakah itu artinya bahwa Pak H.T. Haritanu Memang ingin menyiapkan Perindo ini Sebagai partai modern Sehingga disiapkan Sistem dan mekanisme Yang semodern mungkin Kaligus ingin Menunjukkan bahwa Perindo ini Bukan partainya Haritanu Ya Kita tahu Bahwa Pak Haritanu Beliau adalah tokoh nasional Beliau adalah Tokoh media Dan beliau Sangat memahami Tentang dunia digital Ya Dan Saya pikir Apa yang dipikirkan Oleh Pak H.T. Untuk kemajuan Perindo ke depan Dengan menggelar Konvensi rakyat Itu bukan lagi Berwacana Tapi sudah menunjukkan Kepada bangsa ini Bahwa Pak H.T. Ingin Perindo ini besar Ingin Perindo ini terbuka Nah kalau saya katakan terbuka Berartikan Beliau siap Untuk menerima Siapapun Di dalam partai ini Sehingga Apa yang dipertanyakan oleh Bang Margi tadi Kan dengan sendirinya terjawab Ya Kecuali ini baru wacana Tidak diimplementasikan Saya kira Konvensi rakyat ini sudah jelas Pada pidato Ulang tahun kemarin Tanggal 8 Beliau sampaikan Dan beliau Sampaikan Kepada seluruh Kadar-kadar Perindo Mulai dari tingkat pusat Sampai di tingkat-tingkat Daerah DPW dan DPD-DPD Keupatan Kota Untuk Segera Menyiapkan ini Lalu kemudian Kita juga di DPP Menyiapkan Aturan Mainnya Dan segala macam Memfinalkan Untuk ini segera Jadi perintahnya Action langsung ya Pak H.T. Ya betul Action bergerak begitu ya Jadi kita sudah Memiliki agenda-agenda Kedepan Insya Allah nanti Tanggal 28 Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Nanti ada 10 November Dan seterusnya Itu adalah momentum-momentum Penting bagi Perindo Untuk Melaunching Tahapan-tahapan itu Termasuk menyiapkan Sistem IT tadi Dari sisi Teknis Maupun keamanannya ya Persis Ya oke Baik Respon bagaimana Setelah kemarin Disampaikan dengan Pak H.T Ini kan baru air pekan kemarin ya Ya Hari Jumat yang lalu Ya Alhamdulillah Respon Publik Dan itu bisa kita pantau ya Ketika Pak H.T. Menyampaikan dalam Pidato kebangsaannya Dan itu kan langsung Dimuat berbagai macam Media nasional Televisi Radio Maupun Media-media online Dan kita lihat Responnya positif Ya bahkan Beberapa DPW kita Ya Langsung merespon Bahwa mereka siap Untuk Menjalankan amanat Dan arahan Daripada ketua umum Ya oke Mas Erbut Kan kalau kita Melihat ya Situasi masyarakat sekarang Tidak semua Melek teknologi Tidak semua daerah Terjangkau internet Dan sebagainya Apalagi kalau kita Kaitkan dengan Masih banyaknya Masyarakat yang Pragmatis lah Melihat Politik begitu kan Apalagi menjelang Pemilu Pilek dan sebagainya Masih banyak masyarakat Yang pragmatis Bahwa Ya kalau ada duit Kita pilih dan sebagainya Nah ini kan Sebuah sistem Sebuah tradisi baru Yang ingin Dijalankan oleh Perindo ya Realistis gak mas Kalau untuk Sekarang ini Ya Segala sesuatu Kita harus coba Makanya tadi saya katakan Masa pandemi kan Tadi saya berikan contoh Semua kan Harus dijalankan Ya Dan sekarang Pilihan kita juga Pandemi ini kan Tidak langsung Tiba-tiba hilang Kita juga Kemudian harus Betul-betul Menyadari bahwa Information technology Itu masih tetap Diterlukan Dan bukan berarti Perindo Dan Pak Haritanu Tidak menyadari Misalnya Bahwa Infrastruktur Jaringan internet Di seluruh Indonesia Itu Sudah tersedia Kita sangat menyadari Berkali-kali Ya Pak Ketuh Menyampaikan kepada kita Bahkan Muncul Kita memberikan Solusi Kita memberikan solusi Dan kita sudah Menyiapkan juga Satu konsep Dan ini nanti Di seluruh Basisnya yang baru Kita sampaikan Dalam perbincangan Adalah Nanti Tidak menutup kemungkinan Di DPW-DPW Perindo Provinsi Mungkin juga Nanti kita siapkan Di DPD-DPD Akan disiapkan Wifi gratis Oleh Partai Perindo Sehingga masyarakat Bisa mengakses itu Dan itu yang Diperlukan saat ini Oleh masyarakat kita Nah itu adalah Bentuk nyata Bahwa Kita menyadari Lalu kemudian Tidak kemudian Menyadari itu Tidak memberikan Satu gerakan Satu aksi Justru menjadi tantangan Justru menjadi tantangan Dan itu tadi jawaban Lahir tindakan Persis Bahkan Bukan hanya situ Arahan Pak Ht juga Tidak hanya di DPW dan DPD Nanti kita Bisa juga Bekerjasama dengan UKM-UKM Atau Pedagang-pedagang Dimana Perindo Bisa menyediakan Akses-akses Internet gratis Atau wifi gratis Nanti apalah namanya Semacam Semacam Apa namanya Free wifi itu Tapi ya memang itu Disediakan oleh Partai Perindo Oke baik Meskipun ini sebatas Internal Partai Tapi memang ini bisa menjadi Pembelajaran Bagaimana meminimalisir Money politik Maupun tadi ya Paling tidak Bisa mengurangi Masyarakat yang masih Pragmatis dalam Hal Pengungutan suara Atau melihat politik itu ya Sudah bisa kita pastikan Karena melalui E-voting E-voting Melalui e-demokrasi Itu harapan kita Ya itu tadi Kan tujuannya itu adalah Untuk membuka ruang Seluas-luasnya Ya Dan transparansi Akuntabilitas Ya tidak ada lain Karena memang Dengan Dengan adanya itu Dimunculkan Sistem itu Sistem itu Otomatis kan masyarakat Bisa mengakses Dan apa yang sekarang Kalau ini kan pertaruhan Bagi Bagi kami di Partai Perindo Kalau memang Segala sesuatunya nanti Misalnya Tidak sesuai dengan harapan Itu masyarakat akan Akan Menilai kita Nah itu yang kita jaga Ya Ya Tentu kerja-kerja politik ini Kan politik ini bicara persepsi Bagaimana kemudian Publik itu memiliki Persepsi positif Terhadap kerja-kerja Partai politik Ya sekiranya Dengan apa yang kami Lakukan ini Harapannya adalah Bisa diterima Baik oleh masyarakat Oke Mas Erbut Yang menarik adalah Bagaimana jika Hasil dari Konvensi Rakyat ini Ternyata Tidak membawa hasil Dalam konteks Perolehan Kursi Perindo Karena kalau kita melihat Tadi yang disampaikan oleh Mas Erbut Dan kita dengar kembali Dari Pak H.T Ini ada suatu misi Yang sangat bagus sekali Bahwa Perindo Ingin melahirkan Dan bisa memberikan ruang Kepada seluruh elemen Masyarakat Yang mempunyai Kemampuan Dan sebagainya Untuk berkipra Sebagai wakil rakyat Muncul sebagai wakil rakyat Tapi kan kalau kita Lihat dari pengalaman Pemilih-pemilih sebelumnya Masyarakat lebih banyak Milih orang yang Terkenal Ya kan Famous Atau apalah-apalah gitu Mungkin masih belum Banyak masyarakat Memang memilih orang Karena kapasitasnya gitu Mas Erbut Ya itu tadi saya katakan Kan Ini kan waktunya panjang Kita rekrut Melalui konvensi rakyat Lalu kemudian Ada tiga tahap Yang akan diikuti Oke Otomatis kan nanti Fokus mereka akan ke situ Lalu kemudian Selepas itu Nanti muncul Calik-calik Yang akan didukung Oleh masyarakat Setelah itu Kita ada Semacam Sekolah politik Nah ini kan Bekal buat mereka Nah ini yang katakan Penggemblengannya itu Tidak hanya lepas Pada konvensi Makanya kita Yakinkan Betul Ketika masyarakat Nanti memiliki minat Jangan ragu Silahkan masuk Oke Ya Dan kita akan berikan Ruang seluas-luasnya Lalu kemudian tidak Akan kita lepaskan Dengan sendirinya Oke Kita akan Jadi kayak Elon Musk Idol ya Persis Talenta Kita berikan ruang Untuk muncul Kita cari Kemudian dipoles Iya Oh Kalau tidak dipoles Melalui sekolah politik Ya tentu kita Tidak bisa banyak berharap Tapi itu tadi saya katakan Ini sudah kita Mainkan Kita siapkan Fase-fasenya Dan kita Berkeyakinan ya Dengan tahapan-tahapan itu Oke Ya orang akan Betul-betul menyadari Bahwa kontestasi politik Di lapangan seperti ini Dan seterusnya Dan seterusnya Dan tentu tujuan kita Kedepan adalah Perindo Dapat Diterima oleh masyarakat Tidak hanya diterima Di hati masyarakat Tapi masyarakat Kemudian memilih Oke Semua caleg-caleg Mas Herbut dengan Pidato Pak Hati kemarin Dengan ide Gagasan Konvensi Rakyat Dan Apa tadi Idemokrasi Idemokrasi Itu bisa menjadi Darah segar juga Untuk kader-kader Perindo ya Persis Jadi Terutama kita juga Menyasar Pemilih-pemilih muda Dan pemilih milenial Ini juga ya Karena akses-akses Internet Ini kan tentu Mereka Tapi bukan berarti Yang lain Tidak Ibu-ibu rumah tangga pun Hari ini mereka Akses melalui smartphone Siapa saja Siapa saja bisa ikut Pokoknya kita memberikan Ruang seluas-luasnya Ayo Fokus Lalu kemudian nanti Kita akan ikuti Proses-prosesnya Dan kita akan kawal Kita akan kawal Tidak akan kami biarkan Setelah itu Nanti kita Akan ada tahapan berikutnya Melalui sekolah politik Ya oke Bahkan ini bisa menjadi Daya tarik untuk Anak-anak muda Anak-anak milenial Yang selama ini Apolitis ya Ya persis Karena ada sentuhan teknologi Mereka bisa tertarik Kemudian Mungkin bisa Persis mas Jadi Saya kebetulan juga Apa namanya Mengajar Ya 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 Ketika ini kita Launching Yang beberapa Sudah Mulai bertanya pada saya Bertanya kepada beberapa rekan Ini nanti bagaimana Artinya apa Dari kalangan-kalangan terdidik pun Ini sudah mulai Apa namanya Tertarik gitu Minimal kan mereka tanya dulu Bagaimana mekanismenya Artinya apa Respon positif itu Sudah mulai muncul Nah tinggal kita meyakinkan Tidak bisa kita lepas Artinya gini Tadi misalnya Ada orang-orang Atau Kalangan-kalangan tertentu Yang apolitik Misalnya Ya kita Kalau kita lepaskan Tentu mereka Tetap akan seperti itu Atau bahkan makin jauh ya Tidak peduli Jadi ada juga Tim kita yang meyakinkan Dan saat ini kita juga Bekerja ya Tentu Perindo juga memiliki Apa namanya Kadar-kader yang Memberikan pemahaman Langsung Pada masyarakat Bukan hanya melalui Apa Media masa Salah satunya melalui Radio Terijaya Tapi juga Ada orang-orang Yang meyakinkan Dan Saya sampaikan kepada Bang Margi Dan seluruh mendengar Bahwa Hari ini pun Beberapa Selegram Beberapa Youtuber Yang Yang mereka tuh Pengen ketemu kita Pengen jelas Tadinya kan mereka juga Termasuk yang Mengatakan bahwa Ah Gue belum mau ke politik Tapi dengan konsep ini Kemudian mereka Pengen ngedengerin Nah Demokrasi tadi itu Jadi dengan konsep seperti ini Minimal mereka dengar dulu Kan proses orang memutuskan Iya atau tidak Itu kan tentu Apalagi orang yang tidak pernah Terjun ke politik Memerluki waktu Nah tentu Dengan mereka mau mendengarkan Penjelasan kita Kemudian bagaimana Kemasan-kemasan yang nanti Kita Tawarkan kepada masyarakat Tentang konvensi Membuat mereka menjadi Aware Oke Saya sapa dulu pendengar terjaya ya Mas Herbut ya Ada Mbak Rahma Dari Bogor Selamat sore Mas Margi Saya dan ayah saya Pendengar Setia Trijaya FM Belum lama ini Belum lama ini Baru 2 bulan Selamat hut ke-7 Untuk Pater Perindo Sebagai anak milenial Saya baru lulus Sekolah tahun ini Saya dan ayah saya Sudah lama minat Bergabung dengan Perindo Tapi saya kesulitan Mendapatkan alamat Sekretariat Dan nomor telponnya DPD atau DPC Perindo Kota Bogor Katanya Terima kasih Ibu Rahma Nanti di respon Nama Mas Herbut ya Ini ada Pak Zaki Selamat sore Mas Margi Tanya dong Kapan konvensi rakyat dimulai Katanya Wah udah gak sabar aja nih Pak Zaki Silahkan Mas Herbut Baik ya Tadi yang di Bogor Siapa? Mbak Rahma Mbak Rahma Dan ayahnya Nanti selepas tayangan ini Boleh minta Nomor handphone saya Ke Bang Margi Ke Bang Margi Nanti Langsung ke produser Nanti saya akan Bantu Bogor dimana sih DPC nya? Di Kota Bogor Ada ya Oh iya Nanti alamat lengkapnya dikasih ya Kebetulan saya juga tinggal di Bogor Nah nanti kita bisa kontak-kontak Oke Ini Kota Bogor ya Bukan Kabupaten ya? Oke Pak Zaki tadi Berikutnya Pak Zaki Konvensi rakyat kapan katanya? Ya ini Kita Sudah Mulai Kemarin kan ketum Grand launching ya Lalu kemudian Tahapan berikutnya adalah Nanti Seolah kalau tidak ada Halangan tanggal 28 Oktober Kita akan Rilis ya Nama-nama Panitia Konvensi Tadi yang saya sampaikan Bahwa Panitia ini adalah Terdiri dari pakar-pakar Di bidangnya yang Memiliki kredibilitas Di masyarakat Lalu kemudian setelah itu nanti Tahap Ya bertahap Jadi harapan kita Nanti Akhir tahun ini Itu sudah Mulai Bisa diakses Gitu Ya Akhir tahun ini ya Oke Mudah-mudahan puas ya Pak Zaki ya Ini saya siapa Ada Pak Riki Selamat sore Pak Riki Selamat untuk Perindo Semoga amanah Semangat katanya Oke terima kasih Pak Riki Eh Mas Rebut Ngomong-ngomong kemarin Saya baca sil surveinya Perindo naik Bisa nyali P3 sama apa Satu lagi kemarin Partai di DPR PAN ya PAN ya Padahal kan Perindo Enggak punya wakil di DPR RI ya Hasil pemiru kemarin ya Tapi kok bisa Nyalip dua gitu Ngapain aja sih Perindo Ya Alhamdulillah itu Langkah positif ya Hasil survei itu Tidak membuat partai Perindo Tidak Tidak Apa ya Tidak melakukan hal-hal Konkret gitu ya Itu menjadi Penyemangat kami Begitu ya Dan kami terus Membenahi diri Lalu kemudian Ya tentu Kita punya target Bahwa ke depan Makin mendekati pemilu Elektabilitas kita Makin baik Nah Pekerjaannya ya Bukan hanya Konvensi ya Ya kita tahu Bahwa hasil Survei SR Saiful Mujani SMRC itu ya Saiful Mujani Research Center itu Dilakukan Sebelum Pak Ht Melakukan Pidato Kebangsaan Nah Artinya kan Kerja-kerja nyata Partai Perindo Di lapangan Sudah dirasakan Kita tahu misalnya Dalam rangka HUT Ketujuh Partai Perindo Kita membantu Pemerintah Bekerjasama dengan Beberapa Pemerintah daerah Kita melaksanakan Vaksinasi Di tujuh titik Lalu kemudian Kegiatan-kegiatan Bakti sosial Saya ikut tuh mas Semarin yang di Kebun Siri Dua kali disini Nah itu Bukti ya Bahwa Partai Perindo Ya berbuat Untuk masyarakat Tentu saya kira Tidak mungkin Hasil survei itu Apa namanya Muncul Tanpa ada kerja-kerja nyata Partai Perindo Di lapangan Seperti itu Oke itu ya Baik Mas Herbut Ini dalam waktu dekat Ada Kegiatan Atau ada Planning apa Dari Perindo nih Selain tadi ya Sambil menunggu Konvensi Rakyat Di launching Ya sekarang Kami tetap Menjaga Soliditas Koordinasi Ya di tingkat-tingkat Daerah Sampai di Kabupaten Kota Kami merapatkan Barisan Begitu ya Untuk Menyiapkan ya Konvensi Rakyat Dan juga Kemudian varian-varian Yang ada di dalamnya Nah sehingga Harapan kami ya Nanti Begitu ini Betul Ada tanggal main Artinya Betul-betul bisa diakses Semeluruh DPW-DPW Dan DPD-DPD kami Itu sudah siap Ya Untuk Bahu-membahu Mensukseskan Konvensi Rakyat Ada pesan Mas Herbut Untuk Rakyat Indonesia Ya Harapan kami Yang kami Mengundang Kepada Seluruh Elemen Masyarakat Siapapun Pemuda Ya Harmaja Milenial Lalu kemudian Ibu-ibu rumah tangga Profesi apapun Profesional Ya Punya background politik Punya background keluarga politik Atau tidak Itu tidak Tidak masalah Silahkan Ya Nanti kami undang Untuk mengikuti Konvensi Rakyat Dan nanti Tentu Saya kira tahapan-tahapan Yang kita ikuti Dan kami Akan memberikan ruang Kepada Bapak Ibu Dan kami juga akan mengawal Sampai ke Pemilihan Seperti itu Oke Berarti konvensi rakyat Per dapil ya mas Ya Per dapil ya Sesuai dengan dapil Pemilu yang ada Tergantung tingkatannya juga ya Persis Berarti di Siap dapil Ada tiga tingkat Maksudnya ada Ada tiga ini ya Berarti untuk DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan DPR RI Persis Semua dibuka Dibuka ya Satu mekanisme itu ya Persis Ada rencana Roadshow nanti mas Dari DPP Untuk melihat Konvensi rakyat Di masing-masing dapil ini Makanya Nadi kita siapkan Tanggal 28 Oktober Nanti ada Launching panitia Pelaksana konvensi Nanti mereka Nanti yang Otomatis akan Roadshow Keseluruh Indonesia Memastikan Proses-proses ini Berjalan dari Aceh Sampai Papua Mas sepertinya memang Ini sedang direfresh ya Perindu ya Ide gagasan Kemudian Himne Saya curiga nih Kayaknya pengurusnya Nanti mau direfresh juga Ya tentu Dan buktinya Dan buktinya hari ini Ya saya Ya sudah bergabung Ya Lalu kemudian Nanti akan menyusul Tokoh-tokoh yang lain Yang akan bergabung Dan tunggu saja Nanti ada waktunya DPP akan mengumumkan Siapa saja Tokoh-tokoh yang Sudah bergabung Siapa saja Kelompok-kelompok Masyarakat Maupun Para milenial Yang sudah bergabung Mas Erbut Mas Erbut kan Selama ini Orang yang cukup Apa ya Cukup concern dengan Dunia politik Agademisi juga Dan sebagainya Kok mau sih masuk perindu Apa daya tariknya Ya Prosesnya Kalau buat saya pribadi Lumayan ya Saya mulai di Di kontak itu Bulan Juni Ya Juni Selepas Idul Fitri ya Idul Fitri itu Mei Saya mulai di kontak Teman-teman Apa maksud saya Yang menjadi daya tarik utama Ya karena Dari proses itu Dijelaskan Saya kan Selama ini kan Tentu Menjadi analis politik Saya tahu bagaimana Perkembangan partai-partai Nah saya melihat Dari informasi Yang saya dapatkan Ya Bahwa Tadi Yang Bang Margi sampaikan Bahwa Perindo ini Belajar dari Pengalaman-pengalaman Yang sudah ada Sehingga Perlu Ya Membuka diri Seluas-luasnya Oke Gitu ya Itu kata kuncinya Lalu kemudian Tidak begitu lama Saya dipertemukan Dengan Pak H.T Ya Beberapa bulan kemudian Saya ketemu Dan beliau menyampaikan Banyak hal Yang kemudian Membuat saya Nah ini menarik Buat saya Termasuk ide dan gagasan Ide dan gagasan Orang-orang yang diajak Termasuk komitmen Pak H.T Mas Herbut Lihat juga Ya Saya lihat Karena kan hari-hari juga Meeting bersama beliau Dan beliau Nyampaikan Bahwa ke depan Kita harus Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan Makin hari Saya makin yakin Bahwa Partai Perindo Ini kalau memang Modelnya nanti Kita akan terapkan Seperti ini Dan semua didukung oleh Semua kader-kader Perindo Perindo akan besar Dan selalu Untuk Indonesia Untuk Indonesia begitu ya Pasti Untuk Indonesia bangkit Indonesia sejahtera Jadi bukan semata Kementingan Pak H.T Bukan semata Kementingan Perindo Ya Ide dan gagasan Saya kira tidak Saya tahu persis ya Beliau tokoh nasional Beliau pengusaha nasional Sudah cukup Buat Pak H.T Jadi memang Ini adalah Pengabdian beliau Untuk bangsa dan negara Oke Dan tantangan terdekat Adalah itu ya Konvensi rakyat Menuju untuk Pemilu 2024 Presis Oh iya iya Tapi gak diundur kan ya Yang mana saya rebut ya Oh udah bukan analis lagi Gak boleh saya nanya itu Saya gak boleh nanya itu Sama Mas Herbut Sekarang sudah Ketua DPP Perindo Bidang politik Dan kebijakan publik Mas Herbut thank you ya Sudah meluangkan waktu Untuk TriJFM Sukih selalu Untuk Mas Herbut Dan juga untuk Partai Perindo Yang berulang tahun Ketujuh ya Dan demikian Pendengar TriJFM Permenjakan kami bersama Mas Herubudianto Yang akan dipanggil Mas Herbut ya Beliau adalah ketua DPP bidang politik Dan kebijakan publik Dari Partai Perindo Kami bicara soal Ide dan gagasan Dari Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipio Mengenai Konvensi Rakyat Dan Demokrasi Digital Dan saat ini Sudah memasuki Waktu sholat maghrib Untuk wilayah DKI Jakarta Dan sekitarnya Markis Harip Atas nama tim soal yang petugas Mengucapkan selamat Menunaikan ibadah sholat maghrib Untuk anda umat muslim Di wilayah DKI Jakarta